Terus ajak masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan dan hidup sehat Pemuda Karang Taruna di Kabupaten Cianjur Bagikan vitamin dan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah Ribuan paket vitamin dan masker tersebut merupakan bantuan Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Sudah sepekan terakhir Kabupaten Cianjur memasuki level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Sedikit longgar di beberapa sektor kegiatan namun masyarakat tetap diminta Untuk disiplin protokol kesehatan terlebih saat beraktivitas di luar rumah Mendukung upaya pemerintah dalam penekanan laju penularan COVID-19 Serta penurun level PPKM Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cianjur ajak masyarakat Meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan Salah satunya dengan membagikan vitamin dan masker kepada masyarakat Ribuan paket vitamin berupa vitamin C, vitamin D, zinc, serta masker Dibagikan kepada masyarakat yang beraktivitas tinggi di luar rumah Seperti sopir angkot, pengembudi ojek, serta pedagang di sekitar terminal Pasar Hayam Cianjur Dimana masker dan vitamin itu kurang lebih 1.270 sudah kami terima dan kami sudah realisasikan Kemarin kita realisasikan di kecamatan Agrabinta, Sedangbarang, kecamatan Cikalongpulon Bahkan di kecamatan Jelaku, desa Sertagali kemarin sudah realisasikan Hari ini Alhamdulillah kita mengadakan kegiatan membagikan masker dan vitamin Kita tentunya berterima kasih untuk Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Yang sudah memberikan amanat kepada karang taruna COVID-19 Itu salah satunya dan ini sudah kita realisasikan Saat kegiatan berlangsung beberapa masyarakat didapati tidak menggunakan masker saat beraktivitas Para pemuda karang taruna pun langsung memberikan masker Dan kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin Akan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19 Dengan kepedulian bersama melawan COVID-19 Level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diharapkan terus menurun Terlebih pandemi COVID-19 ini segera berakhir